selanjutnya kita akan dipasangin dipasangin kerusakannya dia tidak mau berputar nah dipasangin itu kerusakannya biasanya bisa disebabkan karena dia kepanasan atau bisa juga karena terlalu banyak tebu jadi dia serap baling-balingnya itu jadi tidak mau berputar nah sebelum kita bongkar kita cek dulu apakah dia rusak karena kepanasan biasanya kalau kepanasan di dalam sini ada termofuse yang fungsinya dia untuk memutus saat terlalu panas sepuluhnya itu dia akan putus termofusnya seperti saya kering lah fungsinya putus atau karena tebu dia tidak mau berputar oke coba kita tes dulu cara tesnya kita tes pakai multi tester kita cek ini yang kita nyanyakan dulu terserah satu atau dua satu atau dua kita tes kalau jarumnya bergerak nah jarumnya bergerak berarti kemungkinan termofusnya tidak apa-apa kemungkinan rusaknya biasa atau karena tebu atau olinya kering juga bisa sekarang kita bongkar dulu ya kelihatannya memang rusaknya karena tebu ya diamut putarnya agak seret nah ada suaranya itu suara kasar nah itu kemungkinan kita coba bongkar kita lihat dulu oke debunya terlalu banyak kemungkinan karena debu kita bersihkan aja kita bersihkan aja terima kasih nah ini agak seret ini kita semprot dulu pakai kontak cleaner biar dia bisa keluar lancar biar dia bisa keluar lancar ini biasanya kalau seperti ini yang bagian sini dia biasanya pada oli nya ini yang di sini jadi dia yang bikin seret ini harus kita bersihkan dulu kita semprot pakai kontak cleaner kita bersihkan cukup pakai koran ya kita bersihkan cukup pakai koran ya ragen di internet tem ⁵ minggu seermin ap graduate terjeagan agak k Biasanya karena debu atau oli, biasanya dia kasih pelumasnya itu jenis vaslin Jadi bukan yang cahat, tapi jenis vaslin, itu lama-lama bisa bikin macet juga kipasnya Nah, harus kita persihkan dulu Tuh, mas olinya itu menggunakan jenis vaksin Sampai jumpa 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 Kita pasang Ini bisa kita kasih sedikit aja Oh ini masih kotor Masih kotor Kita pasukan dulu Kalau kalian di rumah punya kipas angin Lebih baik dilakukan perawatan Untuk debunya itu dibersihkan Paling tidak satu bulan sekali Dikuasin aja juga Sudah cukup Dikuasin aja juga Dikuasin aja juga Oke Sebelum kita coba nyalakan Kita coba dua putar ini Nah Kalau dia agak seret Ini bisa kita pukul-pukul Pakai obeng Sudah 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 lancar Ini fungsinya untuk agar Antara yang depan Post depan sama belakang itu Biasanya kan dia Agak Geser antara depan sama belakang itu Enggak sinkron Sekarang bisa kita tes Kita coba Pakai koran ya Kita coba Apakah masih bunyi Dia sudah berputar Suaranya yang Ketak-ketak tadi Sudah gak ada Sudah bagus ini Sekarang kita pasang lagi Lain itu Sudah siap sudah jalan normal kembali suaranya juga udah normal oke lebih seperti itu usahakan kipas angin ya kira-kira seperti itu kalau tidak karena dia terlalu panas bermofusnya putus atau kalau tidak dia kemasukan debu ya terlalu banyak debu dan bisa juga karena paslin ya kalau dari pabrik biasanya dia akan dikasih paslin jadi bukan oli yang cair ya adat jadi cair itu cara mengisikannya cukup begitu cukup seperti ini oke itulah tadi cara menguturkan servis kipas angin terima kasih terima kasih terima kasih